Intro Hakikat hantu adalah jin yang menampakkan diri kepada manusia dalam rupa yang bukan aslinya. Kita dan jin sama-sama mendapatkan tugas syariat. Mereka makhluk kita juga makhluk. Tidak ada kelebihan yang mereka miliki melebihi kita selain keadaan mereka yang tidak bisa kita lihat saja. Sementara mereka bisa melihat kita. Eits, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong pencet tombol subscribe-nya di bawah. Dan agar gak ketinggalan videonya, bisa klik tombol loncengnya juga ya. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan share pastinya video ini. Dan karena karakternya yang tidak bisa kita lihat, mereka disebut dengan jin. Dari kata jannah yang artinya tersembunyi. Ibnul Faris dalam kamusnya mengatakan, Jin dinamakan jin karena mereka tidak terlihat oleh manusia. Akan tetapi, jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terindera oleh manusia. Baik dengan dilihat, didengar, atau dirabah. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika melihat jin? Secara umum, manusia merasa sangat takut melihat penampakan jin, makhluk astral. Karena secara naluri, kita takut terhadap wajah buruk, mengerikan, dan menjijikan. Terima kasih telah menonton! Kemudian, secara umum, jin yang menampakkan diri kepada manusia itu ada yang bermaksud jahat, dan ada yang hanya sebatas iseng saja. Terkadang, setan itu datang dengan maksud jahat, misalnya ingin membunuh kita atau membakar kita. Kejadian semacam ini pernah dialami Nabi SAW. Abu Tayah meriwayatkan bahwa, ada seseorang bertanya kepada Abdurrahman bin Janbasi, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika setan hampir saja membunuh beliau. Kemudian, Abdurrahman menceritakan, suatu ketika datang beberapa setan dari berbagai lembah untuk menyakiti Rasulullah SAW, mereka turun dari beberapa pegunungan, dan di antara mereka ada salah satu yang membawa obor dengan api menyala-nyala. Dia ingin membakar Rasulullah SAW. Beliau merasa takut. Kemudian, datang Jibril AS dan mengajarkan, Hai Muhammad, ucapkan, kata Jibril. Apa yang harus ku ucapkan? Tanya Nabi SAW. Tegas Jibril, ucapkan. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan dilewati oleh orang baik dan orang nurhaka. Dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikannya. Dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya. Dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar darinya. Dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang. Serta dari kejahatan-kejahatan yang datang di waktu malam, kecuali dengan tujuan baik. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Seketika itu, api yang dibawa setan tadi langsung padam. Dan mereka pun pergi. Hadis Riwayat Nomor 3, 419 Dengan sanad yang suhih Ibnu Sani nomor 637 Majima'uz Zawa'id Nomor 10, 127 Dan disuhihkan Su'aib Al-Arnaus Kemudian, terkadang ada juga setan yang menampakkan diri hanya sebatas iseng. Bukan untuk menyakiti atau membunuh manusia. Salah satunya ada yang datang untuk mengambil barang milik manusia. Sebagaimana peristiwa yang pernah dialami Abu Hurayroh radiallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah SAW Untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan pengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurayroh. Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah SAW. Orang ini pun memelas. Minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurayroh tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi SAW bersabda, dia dusta, dia akan kembali lagi. Benar, di malam kedua dia datang lagi. Ditangkap Abu Hurayroh dan memelas. Kemudian beliau lepas. Malam ketiga dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu. Dia mengatakan, Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu. Dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Hadis Bukhari 2311 Yang ditangkap oleh Abu Hurayroh waktu itu adalah jin Yang menjelma menjadi bentuk lain. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan, Jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk Sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya Melihat kamu dari suatu tempat yang di sana Kamu tidak bisa melihat mereka. Khusus pada kondisi bentuknya yang asli Sebagaimana dia diciptakan. Kejadian yang sama juga dialami Ubay bin Ka'ab Suatu ketika, Beliau menangkap jin yang mencuri kurma di kebunnya. Ubay bin Ka'ab berkata kepada jin, Apa yang bisa menyelamatkan kami manusia dari gangguan kalian? Si jin menjawab, Ayat kursi, Barang siapa membacanya di waktu sore, Maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga pagi. Dan barang siapa membacanya di waktu pagi, Maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga sore. Lalu paginya Ubay menemui Rasulullah SAW Untuk menunturkan hal itu. Dan beliau menjawab, Si buruk itu berkata benar. Hadis riwayat Hakim, 2064, Ibnu Hiban, 784, Shu'aib Al-Arnaus. Untuk jenis kedua ini disarankan agar kita tidak mempedulikannya, Cuek atau cukup dengan membaca ayat kursi atau zikir lainnya. Tidak disarankan mengajak bicara atau mewawancarai, Karena bisa membuat mereka merasa diladeni dengan permainan yang dia lakukan. Terima kasih telah menonton!